hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini saya mau membuat sedikit tutorial di aplikasi kinemaster nah susah kita pilih aspek rasio 16 banding 9 karena disini saya menggunakan aspek rasio seperti itu dan kemudian kita masukkan hasil rekaman kita kita cari dulu kita cari rekaman videonya saya lupa ada dimana kita coba buka di folder ini kita cari jadi teman-teman harus punya adegan yang seperti ini kurang lebihnya bisa dilihat jadi seperti ini usahakan teman-teman itu menggunakan tripod agar hasil videonya tidak bergoyang-goyang nah disini saya membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan pertama disini saya ambil adegan yang tidak ada orangnya kemudian saya meletakkan gentingnya jadi disini kita sesuaikan sesuai keinginan teman-teman caranya mudah kok terpenting teman-teman simak baik-baik video ini dan jangan di skip Oke agar teman-teman juga bisa membuatnya dan bisa di upload ke sosial media masing-masing jika seperti ini kita adegan pura-pura untuk memacakan gentingnya jadi seperti ini ya kurang lebih jika sudah kita beri tanda dulu tanda ini guna untuk mengingatkan kita biar kita nggak pusing mencari durasi yang keberapa untuk di adegan seperti ini jadi untuk mempermudah kita juga ya teman-teman jika sudah kita ambil bagian genting yang sudah pecah nah kita atur sesuai keinginan aja ya sekiranya pas aja gitu langsung kita pilih gunting kita buang bagian kiri kemudian kita pilih video yang tadi kita duplikat sebagai layer nah jika sudah di duplikat dikatakan hasilnya seperti ini teman-teman kita atur lagi sekiranya duplikat ini tepat pada saat kita adegan untuk memecahkan genting itu kita pilih cropping teman-teman kita atur dulu sekiranya sudah pas atau sudah enak dilihat nah itu yang sangat perlu di apa ya untuk terlebih teriti gitu agar hasilnya lebih halus kita lupa di sini memperbesar layar lapisan dulu jika sudah sesuai layar baru kita cropping teman-teman nah seperti ini caranya kita ambil bagian gentingnya aja jadi saat genting pecah itu kita ambil adegannya pokoknya di sini atur serapi mungkin teman-teman di sini saya hanya memberikan contoh sedikit apa yang saya tahu saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu teman-teman mudah mengerti di sini rapikan dulu nah yang filter itu kita naikkan itu guna untuk menghaluskan bagian sisi dari lapisan tersebut nah seperti itu nah itu masih ada orang untuk dihilangkan jadi gambar orang yang sedang mecahin gentingnya itu harus tidak kelihatan teman-teman pokoknya teman-teman harus buat serapi mungkin gitu saya hanya ngasih tahu caranya untuk hasil yang lebih baik atau lebih bagus teman-teman mungkin lebih jago nah kita coba putar apakah sudah rapih nah kurang lebih seperti ini teman-teman jika kurang rapih ya tinggal dirapikan lagi biar enak dilihat gitu di sini saya masih agak kurang smooth di sini saya masih mengatur di bagian croppingnya teman-teman kita tes lagi nah ini bagian yang terpenting ini teman-teman cropping sangat tepat untuk menghasilkan yang sangat smooth hasil videonya nah mungkin segini menurut saya sudah smooth ya teman-teman nah jika sudah langsung saja kita export mungkin tutorialnya sampai sini dulu jangan lupa tekan tombol subscribe yang belum subscribe jika video ini teman-teman suka silahkan di like dan silahkan tinggalkan komentar untuk membuat tutorial apalagi di aplikasi gindemaster dan terima kasih yang sudah mensubscribe saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati